udah disitu itu di depan motor itu ada garimau Pak ya sesudah itu lihat garimau itu yang namanya Irpan itu langsung lari ke bawah lari ke bawah naik batang ke atas Pak terus minta tolong sama kawan sambil petepuk tangan tolong 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 jadi orang itu turun ada apa ada apa ada ada garimau itu dibawa bro temu lagi dengan mamang cerepet dipakai dalam post channel Alhamdulillah Oh syukur Allah nikmatnya sangat luar biasa sore hari ini kita bersilaturami dengan masyarakat Limba Candi peluruan Candi Jaya yang mana salah satu di samping saya ini merupakan sesepuh limba Limba Candi ya beliau adalah Pak Kosim ya Pak Kosim ini luar biasa ya Alhamdulillah masih kuat Pak ya Alhamdulillah ya Pak Kosim eh asik ya asik-asik ya asik mendengar informasi Pak Kosim bahwasanya beberapa hari yang lalu eh khususnya masyarakat Limba Candi ada kemunculan arimau pada hari kemis kelas yang lalu Iya Pak gimana Pak memang benar benar-benar benar-benar Pak ceritanya begini Pak ya saya dengar dari yang istilahnya itu melihat ke dengan mata kepala sendiri di kebun saya saya dengar ceritanya begini Pak itu yang namanya orang petani di kebun sedang memutir kopi sesudah ya berhasil dijunjung diangkat ke atas ditaruh di motor ya ceritanya Pak itu semenjak udah kopi itu udah taruh di atas mau pulang jadi udah disitu itu di depan motor itu ada garimau Pak ya nah sesudah itu lihat garimau itu yang namanya Irpan ya itu langsung lari kebawah lari kebawah naik batang ke atas Pak nah terus minta tolong sama kawan sambil petepuk tangan tolong 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 ya jadi orang itu turun ada apa ada apa ada apa ada garimau itu dibawah lari 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 semua kabarnya kan nah sesudah itu lari jauh garimau naik ke atas dari silangis sampai ke kebun Bapak Almarhum Darman ada orang yang sedang menebas resam orang yang menebas resam itu kan sedang jongkok Pak ya sedang jongkok tahun-tahunya dari belakang itu dilompati oleh harimau tadi iya oleh harimau itu dilompati sama harimau terus nah sudah dilompati harimau itu berdiri disitu lihat noleh ke belakang orang yang kerja itu ketakutan sama-sama lihat katanya terus langsung jungkir balik ya jungkir balik-jungkir balik enggak itu orang itu ketakutan sampai kebawah udah mandek kena batang kopi jungkir balik itu langsung harimau itu ikut lihat mandek nggak jalan lagi setelah orang itu sudah tegak lari lagi macan itu ikut si harimau itu ikut ya berjalan nututi sampai kemanapun akhirnya sampai ke sini dekat doson harimau itu nyimpang ke kanan orang yang kerja itu nyimpang ke kiri naik ke doson langsung orang pulang itu orangnya udah kebucatan ya sampai sini ketemu penakan saya kenapa kamu ya kamu yang tadi yang dilompati harimau kan kelihatan dari sini jarak satu kilo kelihatan tuh harimau nya kelihatan jauh saya pesan aturin kamu kan di video atau digambar Wah jauh mah nggak kelihatan kecil banget tapi kuning besar kelihatan jauh jadi nggak kelihatan kalau di video kan gitu nah udah sampai di doson itu orangnya pulang ketakutan ngomong sama warga warga jangan ke kebun dulu ada garimau dikebun setelah itu orang yang dikebun suruh pulang dijemput sama anak-anaknya pulang-pulang ini ada mbah bilangnya orang sini tuh mbah sedang jalan-jalan di doson takutnya kalau sampai ke kebun agak jauh kalau kebun pulang dulu pulang jam 11 apa jam 12 itu pada pulang biasanya kalau orang kerja kan sampai sore ini karena ada mbahnya itu jalan-jalan di doson mendekati doson jadi suruh pulang akhirnya pulangnya pulang siang setelah itu mendekat menjelang sore ya sekitar jam 4 jam 4 jam 5 sampai jam 6 itu sampai ke doson bener di belakang rumah ceritanya itu ini ada cerita lagi orang lain lagi Pak yang cerita yang orang warga aku disini di atas itu bilang katanya di belakang rumah mau tegak ngambil si burung itu di belakang rumah ya kan ada burung digantung di kandang sanggar itu kan rumahnya tinggi tinggi mau naik Oh itu burung itu peterbangan bluk-bluk-bluk-bluk ada apa-apa istrinya dilihatin hari mau besar hari mau besar katanya kan ceritanya itu setelah itu ketakutan di rumah diam di rumah itu ada satu jam lebih di sosial orang katanya lihat hari mau Iya ya sudah itu pokoknya kamu kumpul disitu nanti Pak Polres mau naik kalau ada kabar begini mau naik lah pokoknya enggak takut aku takut nggak mau keluar nanti kalau Pak Polres sudah kesini saya jemput baik dijemput rame-rame akhirnya nggak datang kesini akhirnya Pak Polres kesitu nemui dia cerita kan cerita bahwa itu melihat besar mau makan burung rumah sebelah anak kecil kelas 6 SD lihat juga Pak lihat juga lihat juga itu itu ada apa itu ada sapi katanya ya sapi Kak bulunya Kak kuning doreng-doreng besar nggak tahu namanya mbah anak namanya anak kecil kan sebelah rumah sini memakan burung sebelah situ anak kecil lihat nah terus agak jarak setengah jam orang lebih jam 6 jam 6 lah pas maghrib yang namanya sugi itu lihat sedang makan ayam di belakang rumah ceritanya gitu sudah kita udah tutup nggak ada cerita lagi udah udah nggak ada cerita lagi udah udah nggak ada timbulah hari ini iya timbulah hari ini sepi timbulah hari ini cuma mendengar Oh masih ada kelanjutannya saya denger tadi saya denger ponakan saya yang anaknya di rumah sakit bilang emang apa katanya hari mau masih di bawah bambu kapan kemarin masih disitulah ada yang lihat namanya yanto bener bener Oh sekarang aku tanya lagi tadi sekarang masih nggak disitu udah nggak kelihatan katanya Oh ya udah 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 pulang ke tempatnya masing sendiri mungkin kan ya bilang gitu udah amanlah mudah-mudahan hari ini sampai hari ini nggak kelihatan lagi ya kelihatan juga suara-suara kalau suara aku enggak dengar enggak dengar ya enggak dengar cuman cerita hari ini enggak ada gitu ya ya selaku sesepuh dari limbah Candi Candi Jaya ini eh untuk masyarakat dengan kemunculan harimau ya atau mba ya iya yang saat ini lagi keliling-keliling untuk pesan untuk warganya selaku sesepuh gimana ah saya sebagai sesepuh masyarakat desa dan juga disini sudah pesan sama warga khususnya limbah Candi yang penting kalau lihat jangan diganggu itu enggak mau ganggu kita dia itu lihat disini mau numpang cari makan siapa yang punya makan kalau upamanya ada ya silakan dimakan nggak apa-apa tapi jangan ganggu orang gitu tapi kamu harus waspada sama yang namanya harimau itu kan sama-sama makhluk itu makhluk Allah kita juga ya makhluk Allah sama ini semuanya itu makhluk sama-sama cari makan dia makannya ya masing-masing manusia makannya ya masing-masing cuman perbedanya itu makannya itu antara hidup dengan yang mati kalau manusia itu makannya yang hidup nggak mau tapi kalau dia makannya yang hidup maunya kan itu saya pesan harus waspada sama masyarakat harus hati-hati ajalah jangan saling mengganggu kalau lihat ya udah suruh pulang aja ke tempatnya masing-masing saya bilang gitu iya kalau ke ladang kita sama-sama jangan iya iya kalau ke ladang paling nggak berkat itu paling nggak bulan jam sembilan jam dua ya udah pulang jangan sampai kesorean soalnya kalau disini tuh kalau jam empat subuh sampai jam enam itu masih nyari makan yang namanya itu kan masih cari makan tapi kalau sesudah sore jam lima itu sudah mulai cari makan lagi sampai matahari suruh kan itu itu kalau yang seperti itu garimau itu kan gitu cari makannya kalau siang nggak harus ke kebon yang harus hati-hati juga harus waspada saya bilang gitu semua warga cuman itu pesannya semua warganya sudah Pak siap ah oke Pak selaku sesepuh ya Rimbah Candi sekurah Alhamdulillah terima kasih Pak ya sama-sama disambut luar biasa termasuk Pak RW nya Pak sesepuh Rimbah Candi ya jangan kemana untuk anda terus di Pagar Alompost Channel jangan lupa di like comment share dan subscribe Pagar Alompost Channel save